Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like, comment, share, and subscribe Bye bye Hai Virus Covid Kamu pergilah Kau takkan pernah menang Karena kami bangsa pejuang Kami ucapkan terima kasih Atas pengorbanan selama ini Untuk kami dalam negeri ini Kau selalu katakan Kami bekerja untuk kamu Kamu tetap di rumah Untuk kami Kami ucapkan terima kasih Atas pengorbanan selama ini Untuk kami Dan negeri ini Kau selalu katakan Vaksin dosis 2 di kantor BNTD Yang merupakan lanjutan daripada Kegiatan vaksin dosis pertama Yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli yang lalu Peserta vaksin adalah Masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Merak Dan sekitarnya Terus kru kapal Dan insan perhubungan Yang ada di sekitaran Merak Kegiatan ini terselenggara Berkat kerjasama Antara BNTD TNI AL KKP Banten Terus PT SDP GAPASDAB INFA JASARA HARJA Dan dibantu oleh warga sekitar Target yang akan divaksin adalah 1.500 orang Selama 5 hari Dan jenis vaksinnya adalah Sinovac Tujuan diadakannya vaksin ini adalah Untuk mendukung program pemerintah Untuk mempercepat Memutus mata rantai pandemi COVID-19 Dan harapan kami Dengan diadakannya kegiatan ini Untuk meningkatkan Imunitas warga Merak Dan kru kapal Serta insan perhubungan Yang ada di wilayah Merak Dan yang terakhir Hiburan kami kepada masyarakat Yang pertama Untuk tetap Mematuhi protokol kesehatan Karena pandemi COVID-19 Belum berakhir Dan kita optimis dan yakin Bahwa Musibah ini akan segera berakhir Berlalu Dan kita akan bisa hidup normal Seperti setiap kalah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tukas TV Dimanapun Anda berada Pagi hari ini menjelang siang Saya berada di BPTD Saat ini sedang mengadakan Vaksinasi gratis yang kedua Dan tepat di sebelah kanan saya Ada salah satu Yang sudah divaksin Kebetulan dari perusahaan Kalau tidak salah perusahaan SDP Kita pengen tahu seperti apa Tanggapannya dengan adanya Vaksinasi gratis ini Yang diselenggarakan oleh BPTD Pelayaran dan Omatan Laut Mari kita tanya Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak sedikit saya Boleh gak minta tanggapannya Seperti apa sih Setelah Mendapatkan vaksinasi gratis ini Seperti apa tanggapannya Pak Rizko apa sih Oke Kalau gitu Terima kasih untuk semuanya Sebenarnya vaksin ini Satu Ada Beberapa Kebutuhan sekarang Satu Kita untuk Melengkapi diri kita Dari Bapak yang sekarang lagi Banyak Melanda Keduanya Untuk Persyaratan-persyaratan Yang harus kita Punyai Gitu Kita mau kemana Kemana Kita harus Kita harus Dipiksa Apa sudah vaksin Yang ketiganya Yang ketiganya Mungkin untuk kesehatan Semua Untuk kesehatan kita semua Terus tanggapannya Tanggapannya Pak Dengan adanya vaksinasi gratis ini Merasa Seperti apa Artinya Oh ya senang nih Dengan adanya vaksinasi gratis ini Seperti apa Kalau Bapak sendiri Seperti apa Dan kalau boleh tahu Ini Bapak dari mana Pak Dan memperkenalkan diri Oh ya Sebenarnya Perkenalkan diri Saya dari ISDP Indonesia Perry Untuk Adanya vaksin gratis ini Kita merasa terbantu Kita merasa terbantu Dalam Apa Memaksinasi kita Dari sendiri Jadi Untuk itu Mari kawan-kawan yang belum Vaksin Beranikanlah vaksin Karena vaksin itu Enjoy, enak Dan happy Gak ada masalah Siap Terima kasih banyak Rasa senang kan Rasa senang ya Bapak dari mana Kalau boleh tahu Pak Kalau Pergiannya di Kuru Kapal Oh Kuru Kapal Kuru Kapal Kuru Kapal di Pelabuhan Merak Diperbaikan di Petit Timas ini Pak Petit Timas Nah terus tanggapannya Pak boleh kasih tahu Ke masyarakat Seperti apa tanggapan Ya Mari kita dukung aja Bapak-bapak minta untuk Vaksin Vaksinisasi ini Vaksinasi ya Untuk kita cepat Ditas dari COVID-19 Iya Jadi merasa artinya Terbantu ya Pak Terbantu dengan Adanya vaksinasi gratis ini Jadi Bapak mengurus Yang lain-lain Jadi merasa mudah ya Pak Baik dengan Bapak siapa tadi Pak Rifle ya Dari Perusahaan pelayaran disini Ya Mas Tanjung Pinang Tanjung Pinang Cuman lagi sedang disini ya Baik Terima kasih banyak Waktunya Pak Kenalkan nama saya Rija Maintra Untuk vaksinasi ini Saya sangat terbantu Untuk vaksinasi Karena untuk Mencegah COVID-19 ini Itu aja Kira-kira Untuk mengurus juga ya Mengurus Persyaratan-persyaratan Seperti Kayaknya kalau mau ke mall Harus pakai itu Mas Iya pasti Harus pakai Surat itu kan Sudah divaksin Mas dari mana tadi Dari Keluaran Taman Sari Terus kira-kira ada Nggak harapan kedepannya Untuk Seperti apa lagi Langkah-langkah BPTD ini Harapan kedepannya Semoga Apa COVID-19 ini selesai Kita dapat kerjaan Lebih Bagus gitu Baik Terima kasih waktunya Mas Iza ya Baik Memberikan tanggapan Dengan adanya vaksinasi Kau selalu katakan Kami bekerja Untuk kamu Kamu tetap di rumah Untuk kami Terima kasih Sampai jumpa